Masih Miliano Allegri tak kondusif pada laga final Coppa Italia yang digelar di Stadion Olimpico pada Kamis tanggal 12 Mei dini hari waktu Indonesia bagian barat. Pelatih Juventus itu marah-marah dan kerap nampak beraduh mulut dengan perangkat pertandingan. Juventus memang kalah 4-2 dari Inter Milan pada laga yang harus diselesaikan 120 menit tersebut. Allegri mengakui bahwa dirinya tersulut emosi pada beberapa momen, terutama ketika ia menyebut ada orang dari Inter yang jahil kepadanya. Seseorang dari Inter berjalan melewati dan menendang saya. Saya marah, dan benar saja wasib mengusir saya, ungkap Allegri. Allegri juga sempat beraduh mulut dengan Masih Miliano Faris dan Lautaro Martinez. Diakui bahwa ada sedikit penyesalan bahwa Juventus harus mengakhiri musim tanpa trofi. Tapi bagaimanapun, Allegri mengaku bahwa banyak yang bisa dipelajar dari musim ini. Permainan Juve pada laga final pun tak bisa disalahkan ex-pelati AC Milan tersebut. Pada partai final Coppa Italia ini Juventus harus menerima keunggulan Inter Milan dengan skor 4-2. Sempat unggul 1-2 lewat gol Alvaro Morata dan Dusan Vlahovic, namun tiga gol balasan dari Inter membuat Juventus harus mengakhiri musim ini tanpa meraih satu pun trofi. Terima kasih. 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 Terima kasih.